Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel The Lucky's Angler Pada kesempatan kali ini, The Lucky's Angler akan berbagi informasi tentang Putri Duyung Penggemar Disney pasti mengenal Ariel, tokoh utama dalam animasi klasik The Little Mermaid Di kedalaman lautan ada negeri dongeng yang menyajikan fantasi dan imajinasi tanpa batasan Berbagai film dan buku anak-anak pun menghidangkan alternatif impian yang sama Tentang keberadaan Putri Duyung yang cantik jelita Namun semakin dewasa kita akan mulai mempertanyakan benarkah Putri Duyung itu nyata Seperti apa wujudnya, bagaimana karakternya, apa kata dunia tentang berbagai mitos tentang Putri Duyung Buat kamu yang penasaran dengan makhluk ini Berikut 7 fakta mengejutkan tentang Duyung di segala penjuru dunia Yang pertama, Putri Duyung sama dengan sapi laut Meski telah jadi legenda sejak abad pertengahan dan dikisahkan oleh para bajak laut Banyak yang berasumsi bahwa Putri Duyung yang mereka lihat hanyalah seekor sapi laut Ya, mamalia dengan nama ilmiah hidro damalis gigas dan biasa nampak di laut bening ini Dianggap sebagai makhluk yang paling mendekati sosok Duyung Hmm, tapi kok sepertinya jauh beda dengan perwujudan dalam dongeng ya? Yang kedua, nenek moyang manusia Dalam kepercayaan bangsa Mangayan di Kepulauan Pasifik Laki-laki dan para dewa merupakan keturunan Fateha Makhluk mitos bertubuh ikan inilah yang serupa dengan Putri Duyung dalam legenda Hanya saja wujud ikan pada Fateha hanya pada sebelah kiri Yang ketiga, masih dianggap hoax Beberapa kali penampakan Putri Duyung sempat diabadikan dalam bentuk rekaman foto dan video Hanya saja visual yang berbeda-beda dan tidak jelas membuatnya hanya dianggap sebagai hoax dan rekayasa Hingga kini pun belum ada yang menyatakan bahwa bukti tersebut benar-benar nyata Yang keempat, memiliki sebutan yang beragam Di segala penjuru dunia, Putri Duyung telah dikenal dan menjadi bagian dari legenda Karena itulah, setiap negara memiliki sebutan khusus dan cerita tentang Putri Duyungan masing-masing Mamiwata julukan dari Afrika Ninyo dari legenda Jepang Rusalki atau Rusalka dari Rusia dan berbagai sebutan lainnya Yang kelima, berawal dari Shriya Kuno Konon, legenda Putri Duyung untuk pertama kalinya tercetus pada masa Shriya Kuno Dikisahkan tentang sosok Dewi bernama Atar Gatis Yang telah membunuh kekasihnya seorang manusia Karena tak sanggup menahan rasa bersalah yang besar Akhirnya Atar Gatis menceburkan diri ke sebuah danau Sejak itu, setengah tubuh Atar Gatis berubah menjadi ikan Yang keenam, air mata yang menjadi batuk berharga Menurut legenda, tetesan air mata duyung akan membentuk sebuah batu berharga bernama Aquamarine Namun faktanya, gemstone yang berwarna biru raut ini ditemukan dari lapisan tanah dalam Selain Aquamarine, air mata mereka juga konon bisa berubah menjadi mutiara Wah, pantasi banget ya Yang ketujuh, makhluk kegelapan dan jahat Dalam dunia, Harry Potter digambarkan sebagai makhluk kegelapan dengan suara yang memperdaya Ternyata, begitulah mitos di kawasan Eropa Di sana disebut Shiren Dengan suara yang merdu, mereka memiliki kemampuan hipnotis yang bisa mengarahkan haluan kapal ke batu karang Dan akhirnya tenggelam Shiren pun kerap merayu para pelaut hingga terjebak dalam perangkap mereka Kalau kamu, apakah percaya dengan keberadaan mereka? Nyata atau tidak, semesta jelas memiliki rahasia yang tidak bisa kita bayangkan Ambil kesimpinannya saja bahwa pengetahuan kita belum ada apa-apanya Sehingga manusia tidak terpantas untuk sombong atau merasa gemawa Demikianlah tadi informasi tentang Putri Duyung Support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Nantikan kembali informasi unik dan menarik lainnya dari channel The Lucky's Angler Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh